Suami saya ada menjalin hubungan dengan seorang artis berinisial D. Saya pun syok setelah yang bernama inisial D mengumumkan. Pemirsa Silet Air CTI, kebahagiaan tengah merkah di hati Dela Puspita. Akhirnya setelah 10 tahun tanpa suami, ia mengumumkan telah melepas masa jandanya menikah dengan pria bernama Arman Woshi. Kabar tersebut dibagikan oleh Dela lewat seunggahan di media. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun di tengah kebahagiaan atas pernikahannya, Dela Puspita diterpa ujian yang sangat mengejutkan. Pasalnya tiba-tiba saja muncul seorang wanita bernama Susan Atika yang mengaku bahwa dirinya masih istri sah dari Arman. Kepada tim Silet Air CTI, Susan pun menceritakan dirinya sangat terkejut saat mengetahui kabar suaminya telah menikah lagi di sosial media. Hatinya pun hancur seketika, tak kuasa menahan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Lantas apa yang akhirnya membuat Susan berani angkat bicara ke publik terkait dugaan suaminya telah menikah lagi di belakangnya. Saya menikah dengan suami saya sudah hampir sembilan tahun ini ya. Baru-baru ini suami saya mengumumkan telah menikah siri dengan bernama Inisial D. Saya kaget dengan pemberitaan di media sosial. Justru di sini saya tidak pernah tahu suami saya ada menjalin hubungan dengan seorang artis berinisial D. Saya pun shock setelah yang bernama Inisial D mengumumkan di sosial media. Saya sangat shock sekali, sangat-sangat shock. Tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak mungkin dong ujuk-ujuk kawin. Pasti ada perjalanan mereka jalan, kita tidak tahu. Setahu saya di rumah itu suami saya baik-baik saja. Untuk saya dan keluarga dan anak-anak saya terutama. Itu yang sangat saya shock, sangat-sangat shock. Itu yang sangat saya shock, sangat-sangat shock. Pasti aku lihat orangnya baiklah. Kalau tidak baik, aku tidak mungkin menerima. Terus segala macamnya memang harus lebih baik. Dari segi pribadi, dari segi agama, dari segi pola pikir, dari segi sifat. Semuanya memang harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sembilan tahun menjalani biduk rumah tangga bagi Susan dunianya seketika hancur saat mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi. Masih teringat jelas di benaknya saat pada 11 Mei 2023 yang mendapat pesan dari suaminya meminta izin untuk menikah lagi. Sebelum itu menurut Susan, sang suami juga sempat menunjukkan perubahan perilaku yang membuatnya merasa curiga. Karena itulah saat semua kabar ini mencuat, ia tak kuasa menahan kesedihan di hatinya dan sangat shock. Tentunya ada hal-hal yang mencurigakan ya. Dengan berpakaian selayaknya dia tuh kayak lagi jatuh cinta gitu kan sama orang gitu. Saya nggak mau ngejudge suami saya ada apa-apa di luar sana. Ya, saya berpikir positif aja. Karena walaupun bagaimanapun tertutup, segimanapun pasti Allah akan tunjukkan siapa suami saya. Pada saat itu suami saya mau pergi. Dia bilang izin mau pergi. Ya, bulan Mei, tanggal 11 itu. Dan saya rada mencurigakan ya. Maksudnya rada mencurigakannya apa? Kayak ada yang ditutupin gitu sama suami saya. Tapi saya berdoa sama Allah, ya Allah. Kalau memang suami saya ada apa-apa di luar sana, tolong tunjukkan dengan cara apa aja yang Allah tahu. Karena saya nggak bisa 24 jam mengawasi suami saya di rumah. Di luar gitu maksudnya. Setelah itu, saya tanya lagi. Beneran kamu akan menikah gitu sama berinisial D. Dia bilang nggak jadi. Awalnya sebelum dia pergi, dia ada WA ke saya. Minta izin saya mau menikah dengan kata-kata yang saya shock juga ya. Dan saya nggak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, suami saya pergi. Sore harinya. Yang saya tahu sih, yang saya ingat sih seperti itu ya. Yang tragisnya menurut Susan bahwa pernikahan suaminya terjadi di momen ayahnya meninggal dunia. Pedihnya rasa sakit di hatinya pun semakin bertubi-tubi. Ya, di saatnya kehilangan orang tercinta dan membutuhkan sosok suami di tengah kedukaannya. Namun kenyataan pahitlah yang ia terima. Hal itu bahkan membuat Susan sampai depresi. Ia mengaku tidak dapat makan, tidur, bahkan bicara selama 4 hari. Hingga akhirnya ia harus mengkonsumsi obat penenang untuk membantunya tertidur. Awalnya keluarga dulu yang tahu, bukan saya. Dari suami saya. Bahwa suami saya akan menikah dengan inisial day itu. Saya pun nggak percaya juga. Nggak percaya, ah nggak mungkin suami saya bisa melakukan seperti itu. Karena selama ini, saya mandang suami saya ya baik-baik saja. Setelah sudah terjadi, saya shock juga. Shock juga. Shock dengan... Apa ya? Iya. Karena saya masih istri sahnya suami saya. Karena saya masih istri sahnya suami saya. Pada saat bapak saya meninggal, bilang dia mau datang. Mau datang. Pada saat bapak saya meninggal itu malam ya. Dia malah pergi. Mungkin nggak tahu bulan madu, kita nggak tahu atau kemana. Dia cuma ngabari, saya lagi di pesawat. Sementara saya itu lagi pemakaman bapak saya. Itu yang membuat saya terpukul kedua kali di saat bapak saya. Di saat bapak saya nggak ada, saya butuh seorang suami yang harusnya di samping. Saya untuk nemeni saya. Ini suami saya malah pergi dengan perempuan yang sudah di nikah sirian oleh suami saya. Saya sampai nggak bisa makan empat hari. Nggak bisa tidur empat hari. Nggak bisa ngomong empat hari. Setelah saya pergi ke rumah teman saya, teman saya kaget. Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa? setelah itu baru saya bisa minum, bisa makan, bisa tidur. Itu pun masih kacau ya. Saya sampai ada beli obat penenang untuk saya tidur gitu ya, untuk bisa tidur. Hingga saat ini Susan mengaku bahwa dirinya masih menunggu itikat baik dari Dela Puspita untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Susan juga menceritakan bahwa Dela kerap kali bertemu dengan anak-anaknya tanpa seizin dirinya. Hal itu membuatnya merasa tidak dihargai. Sebagai istri sah dari Arman dan juga ibu dari anak-anak mereka. Meski hingga kini Arman masih tetap bertanggung jawab atas nafkah lahir batin kepada keluarganya. Yang lebih kagetnya lagi kepada inisial day ini, dia berani bawa anak-anak saya tanpa pengetahuan saya. Dia ajak main setelah saya nggak ada di rumah atau mungkin itu suami saya yang nyuruh, saya kurang tahu juga ya. sering dia ngajakin anak-anak saya gitu untuk pergi main gitu. Seakan-akan saya di rumah udah kayak dianggap apa gitu. Saya seorang ibu dan ibu dari anak-anak saya, Almira, Atika. Palingnya dia izin dulu ke saya kalau dia ya, kalau dia memang menghargai saya. Untuk saat ini untuk nafkah lahir batin masih. Untuk saat ini kalau keperhatian ke saya berkurang ya, karena kan sudah ada wanita lain ya, sudah pasti berkurang. Kalau ke anak-anak ya, tidak seperti itu ya. Ya, just hello gitu. Karena ini ajak main namanya anak-anak gitu ya. Doa ibu aku kali ya. Ya, doa aku juga sih ya. Karena kan mamaku bilang yang mudah-mudahan kamu dapat segalanya lebih baik dari sebelumnya. Dan aku mengaminkan gitu. Di balik rasa sakit dan shock yang ia rasakan, Susan kini merasa ikhlas jika memang pernikahannya harus berakhir. Karena tak hanya untuk dirinya, ia juga memikirkan nasib anak-anak mereka. Karena itulah dirinya ingin permasalahan diselesaikan dengan baik, walaupun ia harus merelakan suami yang telah dinikahinya tersebut menikah dengan wanita lain. Saat ini saya sudah ikhlaskan suami saya. Walaupun telah mengugat saya atau apapun yang terjadi ke depannya, saya sudah rela dan ikhlas serahkan sama Allah semuanya. Buat saya sudah sangat-sangat keterlaluannya. Sudah sangat-sangat keterlaluan dan sudah kelewatan batas. Selama ini saya diam, diam. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menonton!